Di rumah ukuran 4x8 inilah Bambang Purwanto, 23 tahun, harus hidup sebatang kara. Bahkan dengan penyakit mental yang diidapnya, ia hanya terbaring tidur di atas dipan tua peninggalan keluarganya. Warga dusun Padandere, Desa Winong, Kecematan, Jetis, Kabupaten Ponorogo ini, untuk hidup sehari-hari, hanya bisa mengandalkan makanan yang diantar oleh pamannya. Dulu, Bambang sebenarnya tinggal bersama ibu dan kakaknya di rumah tersebut. Namun setelah ibunya meninggal 3 tahun lalu, dan kakaknya meninggal sekitar 1 tahun lalu, praktis Bambang saat ini hanya tinggal sendiri di rumah semi-permanen tersebut. Meski hanya hidup sebatang kara dan terkolong warga yang membutuhkan bantuan, baik secara materi maupun kesehatan, Bambang belum menerima bantuan dari pemerintah sama sekali. Kalau sakitnya sudah lama, karena sejak adiknya meninggal, kakaknya meninggal itu, itu gimana Pak? Itu ya sudah, sudah usaha yang ngurus, itu kan tidak ada yang lagi. Kondisinya lebih parah berarti Pak? Parah. Terus selama ini, gimana Pak? Dia belum dapat bantuan atau gimana? Belum atas nama bapak, belum ada atas nama Bambang. Terus yang merawat selama ini siapa? Saya. Melihat ada warganya yang tidak tersentuh bantuan, sebenarnya pihak desa sudah berusaha mendata. Namun karena Bambang hingga saat ini belum terdaftar dalam data kependudukan atau belum memiliki KTP, desa pun tidak bisa berbuat banyak. Ya untuk sekarang kondisi Bambang itu ya sudah bisa dikatakan agak parah dari segi mental maupun fisiknya. Jadi harapan ini mudah-mudahan ada pihak, terutama dari pemerintah yang peduli akan keberadaan Bambang ini dari segi kesehatan fisiknya maupun mentalnya. Salah satu jalan keluar mungkin diobatkan sakit jiwanya. Pihak keluarga dan desa pun meminta kepada pemerintah untuk lebih proaktif mendata warganya, yang memang memiliki kebutuhan khusus seperti yang Bambang alami. Ega Patria, JTV